Pada video ini kita akan membahas kasus yang sudah kita baca pada video sebelumnya mengenai konsep dan asumsi. Di video ini kita akan mencari mengakumulasikan biaya berdasarkan proses costing untuk soal ini. Jadi langkah awal dalam mengerjakan proses costing adalah kita harus dapat menganalisis berapa beginning WIP, berapa finish and transfer our productnya, berapa ending work in processnya. Dan kita harus juga mengetahui berapa biaya yang muncul pada persediaan awal dan berapa biaya yang muncul pada periode sekarang, current cost. Di soal kita melihat di yang kedua, di pernyataan kedua adalah persediaan barang dalam proses terdiri dari 3.000 unit. Di sini adalah persediaan barang dalam proses awal, itu beginning work in process. 3.000 unit. Dengan 20% selesai. Apa yang dimaksud 20% selesai ini adalah biaya, direct labor, dan factory overhead. Sedangkan biaya material sudah selesai 100% karena pada pernyataan A menyatakan bahwa pada pernyatakan semua bahan baku, yaitu material, ditambahkan pada awal dalam proses. Jadi materialnya, material sudah selesai 100% dan conversion cost adalah 20% yang sudah selesai. Yang perlu kita ketahui yang kedua adalah berapa banyakkah produk yang sudah selesai dan yang akan ditransfer keluar. Informasi ini dapat kita lihat di penyataan D, di situ dikatakan pada akhir bulan 9.000 unit ditransfer keluar ke departemen penyelesaian. Sehingga BN unit yang selesai dan transfer adalah 9.000 unit. Unit yang ditransfer keluar adalah unit yang sudah 100% selesai materialnya dan conversion costnya juga sudah selesai 100%. Berarti M-nya 100% dan conversion cost itu 100%. Karena apabila produk tersebut belum selesai 100% material dan conversion costnya 100%, maka produk tersebut tidak dapat ditransfer. Dan yang perlu kita ketahui yang ketahui yang ketiga adalah ending work in process. Untuk mengetahui ending work in process, kita dapat lihat dari pernyataan yang D juga yang mengatakan bahwa sehingga 1.000 unit tetap berada pada persediaan akhir barang dalam proses. 25% selesai 25% selesai. Maksud dari 25% di soal ini adalah conversion costnya baru selesai 25%. Jadi terdapat 1.000 unit, 1.000 unit ending work in process, dengan material yang sudah selesai 100% dan conversion cost yang sudah selesai 25%. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah berapa biaya pada awal periode. Informasi tersebut ada di B, yaitu biaya persediaan awal termasuk bahan baku langsung adalah 450 dolar. Dan biaya konversi adalah 138 dolar. Kemudian kita harus mengetahui juga berapa biaya yang ditambahkan pada periode ini, yaitu current cost. Terdapat informasinya di bagian C, yaitu biaya ditambahkan pada produksi selama bulan Juni adalah bahan baku material 950 dolar. 50 dolar, dan biaya konversi 2.174,5 dolar. Konversi itu 4,5 dolar. Maka kita lihat total biaya pada beginning cost adalah 450 tambah 138, sebesar 588 dolar. Dan total biaya yang ditambahkan pada periode ini adalah 950 ditambah 2174,5, yaitu adalah 3.000. 124,5 dolar. Setelah kita menganalisis berapa begini WIP, berapa unit yang selesai dan ditransfer keluar, berapa ending waiting process, dan berapa biaya pada periode awal dan biaya yang ditambahkan periode-periode sekarang, maka kita dapat masuk ke dalam 5 langkah mengerjakan proses costing. Langkah pertama adalah menganalisis arus fisik. Analisis arus fisik. Di dalam menganalisis arus fisik ini, mungkin lebih baik saya taruh disini saja, kita harus dapat menghitung unit yang terhitung. Lebih dekat. mengetahui unit yang dihitung, yaitu dengan mengetahui berapa unit yang awal, berapa unit awal, beginning WIP, dan berapa unit yang dimulai, unit starter, atau unit yang ditambahkan pada predate tersebut. Untuk mengetahui begini WIP, sudah dapat disini yaitu 3.000. Ini WIPnya. 3.000. 3.000 unit. Dan, unit starter, untuk mengetahui unit starter, kita harus menghitungnya dengan cara mencari berapa unit yang diselesaikan dan ditransfer keluar, ditambahkan dengan finish and transfer out, ditambahkan dengan ending WIP, dikurang dengan begini work in process. Pada kasus ini, unit yang selesai dan ditransfer keluar adalah 9.000 unit, ditambah dengan ending work in process. 1.000 unit. Jumlah dari 9.000, jumlah dari unit yang kita transfer keluar, dengan unit yang sisa di produksi kita adalah jumlah dari seluruh unit yang diproduksi pada departemen tersebut, yaitu sama dengan 9.000 ditambah 10.000. Kemudian, kita kurangi dengan unit di awal produksi untuk mengetahui berapa unit yang ditambahkan pada departemen tersebut. Sehingga, unit starternya adalah 9.000 tambah 10.000 kurang 3.000 sebesar 7.000. Maka, jumlah unit yang terhitung adalah jumlah dari begini WIP, 3.000 ditambah dengan unit yang dimulai pada perdi tersebut, 7.000 adalah 10.000. Lalu, kita coba rekonsiliasi dengan unit terhitung. Caranya adalah yang kedua ini mengetahui berapa unit finish dan transfer out. Ini unitnya sama dengan di sini, finish and transfer out. Hanya kita akan melihat, merincikan dari unit yang finish dan transfer out ini, berapakah unit yang berasal dari begini WIP, dan berapakah unit yang berasal dari produk yang ditambahkan pada perdi tersebut. Jadi, yang kita cari adalah unit selesai, unit started, started and transfer out ini dicari dengan mengurangkan dari unit finish and transfer out, yaitu unit finish and transfer out, 9.000, finish and transfer out, dikurangi dengan beginning work in process, beginning WIP, yaitu 9.000, dikurangi dengan 3.000, sebesar 6.000. Apa yang kita lihat di sini, 6.000 adalah jumlah dari unit yang kita mulai, unit yang kita mulai ini, yang selesai pada periode ini. Jadi, dari 7.000 unit yang dikerjakan, yang ditambahkan pada periode ini, hanya 6.000 unit yang selesai. Dan, begini WIP adalah 3.000. Itu adalah unit finish and transfer out. Maka, total dari unit finish and transfer out adalah 6.000 ditambah dengan 3.000. Dan, unit pada ending WIP adalah unit di ending work in process adalah 1.000 unit. Ini, maaf, ini 9.000 tadi. Oke, maka jumlah unit terhitung adalah 9.000 dari unit finish and transfer out, finish and transfer, dijumlahkan dengan 1.000 unit ending di WIP. Maka, hasilnya adalah 10.000. hasilnya sama dengan jumlah unit terhitung pada perhitungan kita yang pertama. Tujuan kita melakukan perhitungan analisis arus fisik adalah untuk mencatat unit produksi fisik. Unit fisik bukan unit ekwivalen, terdapat unit-unit yang mungkin terdapat pada tahap penyelesaian manapun. Seperti, begini WIP ini, mengapa kita harus kurangkan dari finish and transfer out, yaitu sesuai dengan asumsi kita yang pertama, yaitu bahwa unit pada persediaan awal, barang dalam proses, diselesaikan terlebih dahulu sebelum unit baru dikerjakan. Jadi, kita mengasumsikan bahwa ini harus selesai dikerjakan terlebih dahulu, baru unit yang di-started kan ini dikerjakan. Jadi, unit yang dimulai ini harus selesai terlebih dahulu, dan unit started ini baru dikerjakan. Maka, sisa seribu dari ending work in process ini, seribu unit ini adalah unit yang berasal dari unit yang di-started kan pada periode sekarang. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.